Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B ini Pak B akan menanam durian lagi dengan jenis durian hitam durian durian hitam ini salamannya ini berbeda tapi harganya lebih mahal ternyata benar apakah durian hitam atau apa begitu kita coba kita tes ya nanti tumbuhnya seperti apa hitam itu ciri batangnya itu mingkup ya bahasanya ya ini seperti ini kalau yang lain kan kalau bawa ragak kecil-kecil lalu ini ini mingkup dan ini sangat lembek ya kalau masih mudah ini lumayan harganya ini segini tingginya kalau kita lihat berapa ya kalau di polega seperti ini ya ini 90 cm 90 cm nah ini dengan harga yang lumayan lah eh dunitam atau uci atau blacktune katanya nah sehingga ini kita coba ditanam di polybag apakah nanti bisa berbuah atau harus dipindah bukan berproses gitu ya tapi akan mencoba tapi yang di sekidaknya kalau ditanam di planter bag atau bukan nyapot ya tabu lampot ini akan berproses dengan sesuai dengan keinginan yang menanam satu hal yang pertama sekali adalah siapkan alat dan bahan kalau pasang kita ya ada cedok ada canggur untuk mencampur ini ada taus tangan ada cutter dan nanti ada tambahan ya ada ini enggak 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 apa-apa terus ada pecahan batu bata pecahan batu bata sama ini pecahan batu kita siapkan sama apa namanya sekarang jelas sama planter bag ya mengganti pot nah karena ada planter bag ini tapi menggunakan planter bag ini ini planter bag planter bag ini 50 liter ya oke kita mulai ini adalah solusi tidak punya lahan luas kalaupun punya lahan terbatas kan tidak bisa banyak kalau ditanam langsung ini bisa tapi sudah juga bisa tanam dua di depan rumah nanti dua di belakang rumah akan membuktikan seperti apa atau bagaimana perkembangannya itu tapi akan Pak B tanam di planter bag dulu biar nanti adaptasi dengan baik ini planter bag seperti ini Pak B online kemarin COD mudah sekarang beli COD tapi kalau COD ada harga tambahan tapi tidak apa-apa karena Pak B kerja ini di selasa libur terus digunakan apa tadi solusi lahan sempit yang kedua untuk hiburan ketika untuk menciptakan ini oksigen apa namanya dalam penanaman pohon oke lanjut ini sudah disiapkan terus ini dikasih apa namanya pecan satu bisa serifung juga bisa bisa juga sabut kelapa juga bisa terus setelah ya ini ini secukupnya pecahannya tetap mbak B sisa-sisa membangun jadi satu yang pecah-pecah Pak B simpannya Pak B kumpulkan untuk penanaman ternyata berguna digunakan untuk bantu-batu untuk airasi aja kalau disiram kalau disiram itu nanti tidak menggenang sehingga akarnya itu tidak busuk kalau ada suara anak di dalam selanjutnya dikasih media tanah media tanah ini adalah tanah yang tadi Pak B tambahin untuk menitalkan karena kemarin api cek menggunakan PH meter itu agak asam terus Pak B tambahin dulu tapi kecek tidak ada nematoda tapi kalaupun mandi musim hujan biasanya banyak sekali dan dikendalikan dikendalikan dengan nematonya mati sidah atau pengendali nematoda merek terangnya mereknya bisa kulat dan bisa yang lain dikendalikan 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 belinya mudah ini setelah sampai seperempat bagian alhamdulillah terang bagian terus disiapkan sudah empat begini terus di sobek seperti biasa menggunakan tangan juga bisa mengenai yang lain terus diangkat apakah ini bisa ambiar tidak bagus ini letakkan disini dipaskan mau seperti apa dipaskan posisi yang bagus di tengah-tengah nah itu ini di kasih tanah dikasih tanah sampai leher akar ya guys karena nanti setelah satu bulan kemudian nanti akan di pupuk mungkin terlalu ditambah tanah ya kalau tambah pupuk juga nanti akan semakin banyak semakin banyak sehingga sangat berguna untuk tanamal ini sampai ke leher ke leher akar sampai ke leher akar di padatkan ini nanti sangat bermanfaat ini sangat bermanfaat dalam penyediaan unsur hara nanti setelah 1 bulan di pupuk terus pupuknya mengandung apa pak p pupuknya itu harus mengandung unsur makro yaitu N P dan K kalau mau yang tunggal yaitu menggunakan oreo atau set atau nitria dan sebagainya kalau mau pinya menggunakan SP36 terus hanya mau kasih L nanti dicampur nanti di aplikasi kalau mau menggunakan yang sudah jadi NPK mutiara namanya bisa merote bisa rusia lain sebagainya tergantung anda ya lampatkan sampai leher akar terus di 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 penuh ya penuh gitu nanti tinggal diletakkan di tempat yang kalau tapi langsung didak ya kita coba saja tidak diterjuh dulu karena ini sudah sudah beberapa kali ini ada ulatnya ini guys ini pemakanan ini ini ada ulatnya guys ini ada ulatnya ini kita ambil guys di ulatnya di ulatnya ini dibunuh aja ini penuh ya ini nanti di pupuk jangan lupa di pupuk ya di pupuk nanti kita lihat seperti apa apakah betul-betul durian itu bisa berbuah di apa nama dalam pot gitu ya ini durian hitam OC semoga benar-benar sesuai dengan keinginan Pak B berbuah kalau sudah lampot ya enggak mungkin berbuah banyak tapi mungkin kalau bisa dua sudah luar biasa dua pot tiga ini solusinya jadi Pak B mencoba memenuhi cat dengan tabu lampot semoga ini bermanfaat nanti menginspirasi beberapa teman juga mencoba ya tidak usah bingung jadi channel ini bermacam-macam ada hidratasi emas ada emas patangan ada emas digital ada perjalanan keuangan ada tanaman perkebunan konstikultura hidroponik dan ini tapi sekarang lagi hit tanaman buah tanaman buah dalam pot tapi tanaman buah dalam pot walaupun Pak B menanam buah di lahan yang terbuka tapi dalam pot semoga bermanfaat semoga menginspirasi selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh